Wakil Bupati Haji Ari Sugianto memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKP 2KD. Dalam rapat koordinasi, maksud kami data kemiskinan perlu divalidasi agar lebih tepat sasaran. Bertempat di ruang rapat gedung F Kompleks Sedra Kabupaten Kebumen, Kamis 29 Agustus 2019, dilaksanakan rapat koordinasi RAKOR 4 tahun 2019 Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKP 2KD. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Arief Sugianto, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen Dr. Budi Satrio, serta para pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan beberapa hal terkait penanggulangan kemiskinan, diantaranya terkait validitas data kemiskinan yang ada di Kabupaten Kebumen untuk terus diperbaharui, sehingga para penerima bantuan dapat lebih tepat sasaran. Selain hal tersebut, Sekda juga mengharapkan kepada dinas terkait untuk mengoptimalisasi pelaksanaan seluruh anggaran program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan di tahun 2019. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BAP3DA Insinyur Puji Rahayu dan Kepala Dinas Sosial PPKB Dr. Budi Satrio menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai jenis bantuan dan stimulan juga telah diluncurkan kepada masyarakat miskin, diantaranya pemberian bantuan hewan ternak ataupun bantuan telur dan beras untuk masyarakat miskin. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menyampaikan pentingnya validitas data kemiskinan yang selama ini mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah. Kepada para pihak terkait, Wakil Bupati berharap untuk terus memberikan input data yang real di lapangan, sehingga data yang ada bisa lebih tepat sasaran dan diharapkan. Kedepannya, masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen semakin berkurang. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memeritakan.